DKI Jakarta Bisa menampung orang dan itu bukan pendatang artinya pendatang yang sudah mendapatkan skill begitu tapi jangan juga di Bekasi karena juga akan sama-sama penuhnya Jadi bukan gini kalau kita bicara diklat atau peningkatan keterampilan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur saat ini seperti meratukan pelatihan kebirausahaan tentunya kan juga harus menyambung Jadi sebenarnya penduduk dari daerah itu juga sebenarnya paling tidak sudah memiliki keterampilan Jadi bisa dah dia dilatih untuk kebirausahaan Kalau ujuk-ujuknya orang datang dari daerah terus dia langsung kita latih Apa yang mau kita latih? Keterampilannya apa? Jangan-jangan itu KTP juga nggak punya? Jangan-jangan KTP belum punya Sedangkan salah satu persyaratannya adalah mereka itu memiliki keterampilan dasar Dari keterampilan dasar ini dia dijuruskan untuk menjadi birausahaan-birausahaan baru Sehingga mereka nanti mampu meningkatkan ekonomi sosialnya Dan mereka bekerja di sektor real bukan di sektor sektor informal Dan bahkan bisa menciptakan lapangan kerja untuk mendapatkan tenaga-tenaga kerja baru Itu tujuan utama daripada OKOC Jadi tidak semata-mata bahwa umpamanya penduduk semua masuk ke OKOC bukan Terkait operasi-operasi, oke kalau kita tidak ingin menyebut operasi UCC Tapi bina Operasi bina kependudukan Itu perbedaannya jauh Kalau operasi UCC kependudukan Dulu itu kita bawa peradilan ke tempat operasi Di situ dilakukan persidangan Tindak pidana ringan Langsung mendapatkan poni sakim Nah kalau kita sekarang edukasi, pembinaan Kalau Anda melanggar memang tetap kita tertipkan Kalau Anda bertempat tinggal di tempat-tempat yang tidak layak untuk hunian Seperti bertempat tinggal di pinggiran kali Di rel kereta api, di taman-taman kota Oh kita jemput Kalau nggak punya KTP, nggak punya akta kelahiran, nggak punya data data? Nggak punya KTP, nggak punya akta kelahiran di DKI Jakarta Itu kita siapkan Tapi dengan syarat tentunya Untuk menjadi penduduk DKI Jakarta itu gampang kok Pertama Dia bawa surat keterangan pindah dari dari asal Jaminan Dia ada jaminan tempat tinggal Supaya dia jangan terlantar di Jakarta Di formulir itu pekerjaannya apa? Tapi selama ini yang kita pelajari dari arus urbanisasi Dari desa ke Jakarta ini kan mereka para pendatang ini Sebenarnya tidak takut soal administratif Mereka itu takut tidak punya pekerjaan Ya memang ya itu yang kita selalu ini Fenomena yang kita lihat Bagaimana dia mau takut di negeranya sendiri Bagaimana kita tidak mengedukasi penduduk Masa penduduk dari Medan atau dari Palembang Atau dari Jawa Tengah takut masuk ke Jakarta? Jangan dong Kita itu bangsa kita sendiri loh Jangan sampai Jakarta ini jadi kota yang ditakuti Justru yang diminati oleh penduduk Konsekuensi masalah kepadatan itu konsekuensi Tapi kalau mereka terampil Buktinya Mbak Nas waktu hari raya kemarin Takut kali di rumah sendiri Pulang semuanya Driver pulang Pengurus rumah tangga pulang Udah sibuk lah Mbak Nas dengan ibu-ibu rumah tangga kemarin Jadi Jakarta ini jangan ditakuti? Jangan Jakarta terbuka itu kepada siapapun satu Jadi kebaikan Jakarta adalah kebaikan Indonesia Kebaikan gubernur menciptakan Jakarta itu untuk membahagiakan bagi semua Kalau ada kepala daerah yang saat ini sedang menonton kita Pak Edison Mudah-mudahan mereka sadar langsung melaporkan Anggaran yang penggunaan dana desa tahun sebelumnya Karena Juni ini adalah batas terakhir pencairan dana desa Supaya berkembang Dan saya sih harapannya tidak terlalu banyak lagi pendatang yang masuk ke Jakarta Terima kasih Pak Edison telah bersama kami Terima kasih banyak